kemudian-kemudian ya saya ngomong nggak dikasih sebuah sekarang begini sekarang begini pakai timer nah ya Pak Jumah Pak Jumah nanti Jumah dan juga saudara Jack kalian berdua saya mau tanya kalian berdua sebelum masuk ke timer saya mau tanya kalian berdua agama apa agama apa yang diberikan oleh sekte agama apa yang diberikan oleh orang farisi jawab dulu pakai timer macam ada ilmu aja pakai timer nanti uti supaya enak di dengar Pak Jumah oke kamu ini ayat orang masalahnya Pak Jumah saya lebih tahu dari ibu itu siapa bilang lebih tahu jelas sekarang saya tanya orang-orang farisi orang-orang farisi mendirikan agama apa pakai timer pakai timer oke oke silahkan timer 22 menit 22 menit jangan kepanjangan kita mau isinya aja kita mau tulangnya kita gak butuh asumsi kita gak butuh asumsi kita mau isi daging dari bu belit sendiri silahkan 2 menit 2 menit lah 2 menit 2 menit 2 menit 2 menit 2 menit kalau 2 menit langsung kein inti 3 menit itu dicampur ada ayatnya yang mau baca baca ayat aja 2 menit masa gak pakai itu gak usah dibaca semua ibu menghadapi saya gak usah baca semua dari A sampai Z Anda cukup mengatakan oh gak bisa inilah oh gak bisa inilah pembohongan Anda 3 menit katanya gak mau di roce tapi minta waktu lama 2 menit 3 menit gak lama bro gak lama 3 menit masalahnya kuping sakit kalau dengar kamu bu itu cuma yang bisa adilkan timer coba ya tolong timer supaya keliatan adilnya 2 menit itu easy 1 menitnya asumsi ngapain ya 3 menit supaya enak yaudah silahkan 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 saya hadirkan timer kita ikuti kita ikuti saya gak bisa hadirkan timer kalau open camera patah-patah jadinya silahkan yang bisa jadi saya lihat aja saya lihat saya catat ya jadi saya lihat itu kan di atas itu kan ada itu ada jam itu kan kita ini aja ada yang memperingatkan aja lihat di atas paling atas HP kita itu kan ada waktu tuh nah siapa wasitnya ngelihat ke atas gitu loh nanti kalau udah selesai kasih tau iya kan itu kan lebih nyaman ya bang Jumai ini kalau dibiarkan ya dia akan menyesatkan banyak orang itu ayat orang loh yang harus tahu orang yang meninggalkan Kristen itu bukan jadi sesat meninggalkan penyebahan manusia itu bukan sesat itu mendapatkan kebenaran harus ada orangnya oke oke silahkan mulai timer kita lihat di jam masing-masing ya enggak sebentar sebentar saya live kan dulu ya Mbak Jumai sebentar 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 ya sebentar sebentar saya minta waktu satu menit lagi lagi itu udah itu dia lagi muter-muter oke selamat siang bang Mosa silahkan bernarasi aja dulu sebentar saya ambil ya tadi bang Zuma belum selesaikan penjelasannya beliau terpental silahkan bang Zuma oke baik jadi tadi narasinya adalah Islam itu orang neraka tetapi jelas sekali di dalam Matius 23 nomor 15 Kristen itulah orang neraka kenapa karena orang Parisi mendirikan agama Kristen dimana tertulis itu kisah para rasul 24 nomor 5 Paulus mendirikan agama Kristen Paulus adalah orang Parisi orang Parisi dua dua kali lebih jahat dan mereka adalah orang neraka silahkan anda bantai nih agama apa yang didirikan oleh orang Parisi kalau bukan Kristen lalu agama apa sebutkan karena itu sudah sangat jelas tuh kisah para rasul 24 nomor 5 Paulus adalah dari sekte Nasare apa Nasrani kemudian di kisah para rasul 23 nomor 6 Paulus adalah orang Parisi Matius 23 nomor 15 kecaman Yesus kepada orang Parisi yang akan mendatangkan kesesatan kepada orang yang bertobat masuk ke menjadi pengikutnya menjadi orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada orang Parisi itu sendiri bahasan kita saudara-saudara yang bertanggung jawabkan ketika Yesus mengusir orang jahat penyahlah daripada aku engkau semua adalah pembuat kejahatan Matius 13 nomor 50 pembuat kejahatan dilemparkan ke neraka Matius 23 15 orang-orang Kristen yang dibentuk oleh orang Parisi menjadi orang neraka silahkan ya jadi ngawur ya enggak saya masuk ini ini waktu saya tiga menit ya saya berhenti saya berhenti nanti di 11.01 ya 11.01 saya catat ya jadi saya masuk ini karena tadi saya mendengar saya mendengar pernyataan langsung dari Bapak Storymaker ya yang bertanya kepada Pak siapa Pak Juma ya kenapa di dalam Al-Quran Jabur duluan baru Taurat ya padahal sejarahnya kan perjalanan sejarah itu ya Jabur itu jauh setelah ada Musa gitu kan Raja Daud itu jauh ya dibawa dia tuh anak cucunya Musa gitu ya nah dari sini saya ingin sekali tahu ya ingin sekali mendapat jawaban bagaimana mungkin katanya Allah yang mengatakan bahwa dia dialah yang ada di dalam kitab perjanjian lama itu dialah Tuhannya orang-orang Yahudi itu ternyata enggak tahu ceritanya sendiri ini harus kamu jawab ini krusial sekali inilah yang membuktikan apakah betul itu wahyu Tuhan atau itu wahyu manusia yang digadangkan dari Tuhan saya menunggu itu tetapi yang saya lihat tadi Anda sudah langsung kelojotan kelojotan setengah mati lari-larinya ke Paulus nah kalau soal Paulus Yesus sudah mengindikasikan mana nabi palsu mana nabi yang betul ya dan Paulus sama sekali tidak masuk dari kriteria nabi palsu yang Yesus katakan ya justru Paulus itu dia menggenapi dari semua yang disebut tentang rasul-rasul yang berasal daripada Tuhan itu sendiri ya bahkan dia juga menerima pengutusan dari Yesus jadi kamu itu asal-asal serobot aja gitu pertanyaan saya harus kamu jawab itu bagaimana mungkin Tuhanmu salah-salah mengenai sejarah sedangkan di dalam di dalam hud 120 dia mengatakan dia ada di dalam sejarah-sejarah itu itu loh yang harus kamu jawab dia ada di sejarah itu dan dialah yang memimpin sejarah di dalam orang-orang Yahudi itu lalu ketika dia ceritakan sejarah yang sudah tercatat yang sudah baku yang merupakan kebenaran yang dicatat yang sudah ada di buku gitu kan dan tak pernah diganggu-gugat oleh orang Yahudi itu lalu kenapa beda ini kan pembuktian yang sah-sah-sah-sahnya bahwa yang mengatakan dia terima wahyu itu ya bukan Tuhan dari yang yang di perjanjian lama itu harus kamu jawab jangan nyerang-nyerang orang Kristen melulu dan yang kamu serang sendiri juga ngawur semua itu iblislah yang menjadi bapakmu kamu gak lihat konteksnya siapa itu yang gak percaya diatasnya ayat Yohanes 8 ya Yohanes 8 ayat 42 kata Yesus kepada mereka jikalau Allah adalah bapamu gitu kan ya sekali lagi dia bilang jikalau Allah adalah bapamu kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah jelas ini yang menulis Rasul Yohanes Rasul Yohanes ini punya misi-misi Rasul Yohanes yang mengatakan perkataan Yesus itu dia diambil semua yang menerangkan pengakuan Yesus dia itu datangnya dan keluar dari Allah dia itu firmannya Allah yang gak percaya itu iblis menjadi bapamu dan itu justru untuk kamu lah kenapa kamu lari-larikan kepada Paulus ya hanya karena Paulus mengatakan aku sebagai bapak bapak huruf kecil bapak huruf kecil disitu kan jelas dia mengatakan pendidikmu di bumi dia hanya pendidik bapak seorang pendidik bukan bapak bapak Tuhan yang disembah itu kan kamu ngawur dari situ aja kita udah lihat aku menuntut kamu untuk memberitahukan kepada diriku apakah betul itu wahyu Tuhan ketika-ketika yang namanya Tuhan menceritakan sejarahnya lupa-lupa gitu loh salah gak betul ya di mana-mana perjanjian yang ditulis ya kitab-kitab tanah itu ditulis oleh Musa dan Musalah yang menulis semua perjalanan Abraham perjalanan dia juga lalu setelah anak cucunya Musa baru ada Daud lalu kenapa berjabur duluan baru Musa baru kitab tanah itu kan gak lucu gitu loh aneh gitu loh kamu jawab itu ini pertanyaan krusial harus dijawab karena disinilah titik vitalitasnya ya fatalitasnya ya apakah ini membuktikan bahwa ini betul wahyu Tuhan atau tidak gitu loh ya itu harus kamu jawab saya ngejar itu karena itu tadi bukan kamu pelocotan gitu ya kami sudah jawab nanti gantian ya jangan nangis kalau kami kami menjawab oke silahkan nanti silahkan antum dulu atau saya dulu yang yang kalau saya kan agak gagap jadi antum di belakang orang saya sama Pak Juma kok kalau kayak lawan dua ya saya mau orang Kristen satu lagi dong biar sama ada mozat ada mozat ada mozat ya silahkan mozat mantap Pak mozat mantap Pak mozat silahkan silahkan saya doang ya oke bentar mungkin bisa di imitein perbesar layar saya Oke, bentar saya open cam Oke, saya Jangan lupa Saya ingin Mempunyai 18 Suaranya hilang-hilang, Pak Putus-putus, Pak Mojat, suaranya Halo? Belum, Bang Mojat, putus-putus suaranya Suara saya jilat Enggak ada Suaranya enggak ada, belum, Pak? Saya tutup kamera saja Iya, tutup, Pak Tes, tes, tes Oke ya, saya tutup kamera saja Kayaknya Jadi begini biar jelas Di Matius 16, ayat 18 Yesus berkata begini Dan aku pun berkata kepadamu Engkau adalah Petrus Dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku Eklesiaku, gerejaku Dan alam maut tidak akan menguasainya Jadi jelas bahwa Kekristenan itu dibangun dari Petrus Paus pertama Kekristenan adalah Petrus Bukan Paulus Nah, jadi tuduhan Bang Suma tadi Bahwa Paulus yang menciptakan Kristen Tidak, ini Yesus sudah mengatakan Dia akan membangun jemaatnya Lalu kita lihat Apa kata Petrus kepada Paulus Dalam kitab 2 Petrus 3 Ayat 15 Petrus mengatakan begini dalam suratnya Anggaplah kesabaran Tuhan kita Sebagai kesempatan bagimu Untuk beroleh selamat Seperti juga Paulus Saudara kita yang kekasih Telah menulis kepadamu Menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya Petrus sendiri yang disuruh Yesus Untuk membangun gerejanya Yesus Tidak mengatakan Paulus sesat Nanti tapi apa yang Petrus katakan Soal penyesatan Kita baca di 2 Petrus 2 ayat 1 Berbunyi begini Sebagaimana nabi-nabi palsu Dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah Demikian pula diantara kamu Akan ada guru-guru palsu Mereka akan memasukkan Pengajaran-pengajaran sesat Yang membinasakan Bahkan mereka akan menyangkal penguasa Yang telah menebus mereka Petrus mengatakan dengan sangat jelas Bahwa pengajaran sesat itu adalah Pengajaran yang menyangkal penguasa Yang telah menebus kita Jadi asumsi Bang Suma mencomot ayat Lalu mengatakan bahwa Kristen Itu didirikan oleh Paulus Paulus sesat dan sebagainya Itu hanyalah hoaks atau asumsi Soal farisi tadi yang disinggung oleh Bang Suma Bang Suma tahu enggak farisi itu apa? Farisi itu adalah sebuah denomisasi Dalam agama Yahudi Nah kata farisi itu berasal Dari kata prosim Itu artinya penjelasan atau menjelaskan Jadi farisi itu artinya orang yang menjelaskan Menjelaskan tentang apa? Tentang Taurat Jadi di Yahudi itu ada denom Ada denom farisi Ada denom saduki Nah itu bukan mereka yang membuat agama kekristianan Oke karena Matius 16 ayat 18 Yesus sudah mengatakan sangat jelas Petrus kau akan membangun eklesiaku Jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya Dan Paulus pertama kekristianan itu Paulus pertama kekristianan itu Simon Petrus Pak Bukan Paulus Oke itu aja dari saya Pak Silahkan Ini jadinya bukan 2 menit jadinya Tapi gak apa-apa 3-3 Pak Musa jadinya 2-2 3-3 Pak Musa dulu Mulai 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 Ya enggak Jadi gini Bu Uti gini Supaya adil Apa yang ibu terangkan itu Al-Quran sudah menguraikan Di dalam Al-Quran Jelas diterangkan Bahwa tentang susunan Daripada Kitab Allah yang datang kepada para nabi itu Itu dijelaskan Nabi Musa yang menerima Torah Al-Quran Surah Al-Isra Nabi Musa menerima Torah Kemudian diterangkan di ayat berikutnya Nabi Daud menerima Masmur Lalu kemudian diterangkan lagi berikutnya Isa menerima Injil Anda mendapatkan di mana Diterangkan bahwa Zabur duluan Diterunkan baru Baru Torah Itu di mana tertulis Jadi jangan asal memfitnah Kemudian saudara Mosad Anda mengatakan pendiri Kristen itu Petrus Ilmu dari mana Anda dapatkan Petrus itu Di dalam pengajaran Paulus sendiri Galatia 2 nomor 8 Jelas Petrus untuk orang-orang bersunat Lalu kapan Petrus mendirikan gereja Untuk orang-orang yang tidak bersunat Sedangkan kitabnya Petrus Di dalam pengajaran sebagai Yahudi Praktis Yahudi Yeheskil 4.4 nomor 9 Orang-orang yang tidak bersunat Tidak boleh masuk ke tempat ibadahnya Orang Yahudi Lalu Petrus mendirikan gereja gitu Cobalah Anda menggunakan narasi yang sehat dulu Paulus sendiri mengatakan Dalam Galatia 2 nomor 14 Jelas sekali bahwa Orang-orang yang tidak bersunat Adalah orang yang hidup secara kafir Apa mungkin Petrus mendirikan Tempat ibadah untuk orang-orang kafir Apa mungkin Sementara dia mendapatkan pengajaran Dari gurunya Yesus Di dalam Yohannes 7 nomor 49 Yesus meneriakan di tengah-tengah Murid-muridnya Bahwa orang-orang banyak ini Yang tidak mengenal hukum Taurat Adalah orang-orang terkutuk Lalu kemudian Yesus berpesan kepada Petrus Di dalam Matthew 10 nomor 5 nomor 6 Jangan engkau Jangan engkau pergi ke tempat Orang-orang yang tidak bersunat Eh Anda memfitnah dia Mendirikan sebuah gereja Untuk orang-orang yang tidak bersunat Anda keliru Anda salah Inilah sebabnya Kenapa Anda dibolak-balikkan Di dalam kitab saudara Tidak mungkin kemudian Petrus murid Yesus ini Mendirikan gereja tempatnya Orang yang masuk Tanpa mandi jonob Tanpa basuh tangan Tanpa cuci kaki Tanpa bersunat Tidak mungkin Kenapa Sudah dikecam orang-orang Tidak bersunat itu Di dalam kitabnya Yeheskil 4 nomor 9 Orang yang tidak Motong kulutnya Tidak boleh masuk Ketempat kudusku Dan orang-orang Yang tidak bersunat Menurut Paulus Adalah orang-orang Yang hidup secara kafir Oke Makanya saya katakan Kepada saudara Kalau Anda mengatakan Bukan Petrus Bukan Paulus Yang mendirikan Agama Kristen Dihapuskan aja Kisah para rasul Ini kisah Dan kisah ini Bukan kisah pejuang Bukan kisah si unyil Ini adalah kisah rasul Katanya Kisah rasul yang ada Dalam kitab saudara Paulus itu Dari sekte Nasrani Sekte Nasarios Nah sekarang Tunjukkan dimana Disebut Petrus Dari sekte Nasrani Ada Tidak ada Paulus mengatakan Dirinya di dalam Kisah para rasul 23 Nomor 6 Dia katakan Dirinya adalah Orang farisi Yesus mengatakan Di dalam Matius 23 Nomor 12 Orang farisi Akan mendirikan Sebuah sekte Dimana sektenya Pemeluknya Adalah penghuni neraka Kurang apa lagi? Kurang akurat Baca lagi Baik-baik kitab saudara Saya simpulkan 30 detik Yesus mengatakan Agama yang didirikan Oleh orang farisi Pemeluknya Adalah orang neraka Paulus Mendirikan sebuah agama Disebut dengan Agama Nasrani Atau Kristen Hari ini Di dalam kisah Para rasul 24 Nomor 5 Kemudian Pak, sudah 4 menit Pak Petrus Di dalam Galatia 2 Nomor 8 Itu diutus Hanya kepada Orang Yahudi Tidak diutus Kepada kalian Orang Kristen Demikian, silakan Ya Pak, sudah Pak, itu Pak Musa Di 11.30 Sebentar Ini saya tidak bisa Tidak bisa Asi timer Kalau saya open camp Ini patah-patah Ya sudah Saya ingatin saja Saya ingatin saja Saya ingatin saja Kita lihat saja Ke atas itu Lihat di atas ya Kita punya HP Ada semua Di belakangnya itu Menitnya yang kita lihat Saya lihat Saya catat di sini Pak Musa Diberhenti 11.13 Tadi Bu Uti Perasaan nguraikan Panjang sekali Ditambah Iya kan 3 menit 3 menit 3 menit 3 menit Sama-sama Dengan Pak Jumat Tolong ada yang bisa Bisa hadirkan timer Di bawah Yang bisa hadirkan timer Coba naik Sudah Pak Begitu saja Pak lihat saja Nanti saya ingatkan Oke oke silahkan Oke ya Sudah Nah seperti apa yang dikatakan Bu Uti tadi Dengan Moset Dia bahwasannya Yang mendirikan jemaat Jesus menjadi seorang Kristen itu adalah Sama tadi Lupa saya Tiba-tiba lupa Petrus Petrus katanya Tidak ada satupun Yang dimana Petrus itu menjadi Bagian murid Jesus Menjadi Membawa Sebuah kitab Yang dimana Gereja mengesahkan itu Bahkan membatalkan Dari apa yang dituliskan Oleh Petrus itu sendiri Yang dinamai Injil Petrus Nah Mari kita lihat Siapa Paulus itu Dan Kristen itu Berasal dari mana Ketika dikisah para rasul 2 3 6 Dikesahkan disana Jadi seluruh kaum Israel Harus tahu Dengan pasti Bahwa Allah telah Membuat Jesus Yang engkau Salibkan itu Menjadi Tuhan Dan Kristus Berawal Jesus menjadi Tuhan Inilah Paulus Dari kisah para rasul 2 3 6 Itu jelas Lalu kita akan tengok Bagaimana Paulus membuat agama Kristen Di kisah para rasul 2 6 Mereka Tinggal bersama-sama Dengan jemaatnya Yaitu Satu tahun lamanya Sambil mengajar Banyak orang Di Antioidia Murid-murid Itu di Murid-murid-murid itu Pertama kali Disebut Kristen Pertama kali Jadi tidak ada Si Petrus membawa agama Kristen Tidak ada Si Petrus Mendirikan jemaat Lalu dikata Kristen Tidak ada Semua berasal dari Paulus Yang dimana Paulus mementahkan Semua hukum-hukum Yang Cisus sendiri Bawa dari Istapet ke Nabian Yang berasal dari Para Nabi Yaitu Musa Al-Islam Nah ketika Buuti mengatakan Wah apakah Allah itu Lupa Memberikan informasi Bukankah Di dalam Bible Pun demikian Ketika Ulangan itu Ditulis Jauh Setelah Musa itu Mati Apakah Musa itu Mati Lalu bangkit lagi Lalu menulis Ulangan itu Yang dimana Dia menceritakan Atas kematiannya sendiri Oke Saya rasa itu cukup Oke baik silahkan Diperhatikan Waktunya ya Ya saya berhenti Di 11 16 ya Pas mau 17 Baru saya berhenti Ya karena itu Pas genapkan Jadi 3 menit Ya jadi Jelas ya Pak Juma Pak Juma harus Memberi jawab Kenapa harus Begitu ya Karena jelas Dikatakan Anda Anda larinya Tadi kepada Bahwa Musa diberikan Kitab Taurat Ya lalu Daud diberikan Kitab Jabur Bahkan Injil Apa Isa diberikan Kitab Injil Bahkan Allah sendiri Mempunyai kitab Ya yang di Lomafus Dan Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Secara berangsur-angsur Selama 20 tahun Nah ketika Anda Menyasar-nyasar Bahwa doktrin Anda Atau pengajaran Dari Allah Yang mengatakan Musa diberikan Kitab Taurat Itu gak ada Di tempat kami Pak Tidak pernah Musa menerima Satu kitab Turun dari langit Atau turun Seperti Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Secara berangsur-angsur Oh tidak pernah Jadi jelas Ini bagaimana mungkin Anda mengatakan Tuhan Anda Adalah Tuhan kami Ketika dia Salah memberitahukan Informasi Sejarah Yang pernah dia lakukan Bersama Bangsa-bangsa Orang-orang Israel Terdahulu Sedangkan dia sendiri Mengatakan Dia ada di tempat itu Ini yang harus Merupakan Pertanyaan krusial Yang harus kamu jawab Kamu kasih Klarifikasi Karena kalau tidak Terjawab Anda harus menerima Fakta Bahwa itu jelas Bukan dari Tuhan Itu adalah Bukan wahyu Itu adalah wahyu Yang dari Nabi Anda sendiri Karena hanya manusia Yang bisa salah Tuhan tidak pernah Bisa salah Anda harus ketahui itu Lalu Anda Nyasar-nyasar Yesus sudah bilang Saya sudah bilang juga Bahwa Paulus Tidak masuk Kedalam kriterian Nabi palsu Betul-betul Tidak masuk Kedalam kriterian Nabi palsu Karena Yesus Jelas mengatakan Nabi-Nabi palsu Itu ya Adalah Kamu bisa lihat Dengan dia Dia yang menyangkal Menjadi iblis Itu adalah Dia yang menyangkal Di dalam Yohanes 8 Tadi yang kamu Gadang-gadangkan itu Yang menyangkal Bahwa dia datang Yesus itu datang Dan keluar Dari Bapak itu sendiri Yang menyangkal Bahwa Yesus itu Adalah firman Yang keluar dari Bapak Yang nuzul Menjadi Yesus itu sendiri Jelas ayat 8 Itu Yohanes 8 Ditulis oleh Yohanes Itu mengatakan Seperti itu Jadi iblis itu Yang menjadi Bapakmu Ketika kamu Menyelewengkan Ayat orang Lalu di dalam Kisah para rasul 26 Dikatakan bahwa Di Antioquia Paulus memberi Nama Kristen Anda harus baca Di dalam kisah Para rasul pertama Di situ Ketika Yesus Sudah naik ke sorga Orang-orang Sudah bersekutu Orang-orang Sudah membentuk Satu gereja Sekali pelayanan 3000 orang dibaptis Terus menerus Sehingga terbentuklah Satu Satu pengajaran Yang didirikan Atau yang diajarkan Oleh para rasul Yaitu rasul Petrus Yang menjadikan Kepalanya Tetapi belum ada Gelarnya Belum ada Namanya Tetapi Persekutuan Yang disebut Kristen Itu sudah ada Sejak awal Anda baca itu Pertumbuhan gereja Itu luar biasa Pesat sekali Lalu di Antioquia Baru ada Namanya Yaitu Kristen Artinya Pengikut Kristus Itu harus Anda ketahui Jadi Anda ini Ngawur Ngawur Ngawurnya bro Ngacok Lalu apalagi tadi Anda mengatakan Bahwa Jadi seluruh Pak Musa Jadi seluruh manusia Harus tahu Bahwa Kristus Tuhan telah Menjadi Mengangkat Kristus Sebagai Tuhan Nah Ya itu Israel harus tahu Israel harus tahu Itu Anda harus tahu Tuhan itu Ketika Yesus Dia naik ke sorga Disitulah Yesus Mengatakan Segala kuasa Telah diberikan Kepada aku Matius 28 Ya kan Baik di bumi Dan di sorga Itulah sebabnya Dia disebut Tuhan Karena dengan Kematiannya Segala keselamatan Tidak ada Di dalam Siapapun juga Sesuai dengan Yang dibicarakan Oleh Petrus sendiri Dan keselamatan Tidak ada Di dalam Siapapun juga Ngawur ya Percaya Ngawur Bang Ini Coba Hadirkan timer Tolong Bang siapa tadi Bang Royce Ya oke Oke giliran saya Ya Saya langsung aja Silahkan timer Berjalan Jadi memang jelas Bahwa Suma Dan Pak Musa Ini Mereka Comot-comot ayat Jadi jelas Dikatakan Suma Tadi Mengambil Yeheskiel Kita Perjanjian Lama Untuk Momen Deskretkan Kristen Ingat perkataan Yesus Dalam Yohanes 10 Ayat 16 Ada lagi Padaku Domba-domba Lain Yang bukan Dari Kandang Ini Domba-domba Itu harus Kutuntun Juga Dan mereka Akan Mendengarkan Suaraku Dan mereka Akan Menjadi Satu Kawanan Dengan Satu Gembala Itu perkataan Yesus Bukan Asumsi Pak Bahwa Ada Domba-domba Di luar Israel Yang akan Dituntun Dan dijadikan Satu Kawanan Domba Lalu Pak Musa Berkata-kata Mencomot Ayat Bahwa Pak Musa Anda Tidak Mengerti Alkitab Anda Mau Bolak-balik Ayat Bagaimana Kalau Kalau Anda Tinggal Tinggal Di Bumi Sejarah Membuktikan Kioskupan Pertama Roma Itu adalah Petrus Bukan Paulus Paulus Pertama Kekristenan Adalah Petrus Itu Kenyataan Yang Terjadi Bukan Asumsi Seperti Anda Katakan Itu Asumsi Lalu Heranya Pasumat Mencomot Ayat Untuk Mendiskritkan Paulus Kenapa Anda Tidak Mencomot Matius 22 Ayat 29 Sampai 30 Dalam Matius 22 Ayat 29 Sampai 30 Yesus Jelas Mengatakan Kamu Sesat Sebab Kamu Tidak Mengerti Kitab Suci Maupun Kuasa Allah Karena Pada Waktu Kebangkitan Orang Tidak Kawin Dan Tidak Dikawinkan Melainkan Hidup Seperti Mereka Di Surga Yesus Mengatakan Dengan Sangat Lantang Orang Yang Mengatakan Di Surga Ada Kauin Mengawin Adalah Sesat Itu Perkataan Yesus Dalam Matius 22 Ayat 29 Sampai 30 Anda Tidak Paham Kitab Suci Anda Cobot Ayat Yes Kel Yes Belum Digenap Yeremia 31 31 Bahwa Perjanjian Baru Akan Tuhan Tulis Taurat Itu Akan Dituliskan Dalam Loh Hati Manusia Bukan Lagi Seperti Kitab Kitab Yang Dibawa Musa Keluar Dari Bangsa Mesir Itu Dalilnya Yeremia 31 31 Jadi Ketika Yeremia 31 Ayat 31 Itu Digenap Apa Yesus Katakan Dalam Yohanes 10 Ayat 16 Ada Lagi Tomba Yang Bukan Dari Kawanan Ini Yang Harus Kutuntun Juga Jadi Kekristianan Tidak Stuck Hanya Di Israel Itu Perkataan Yesus Sendiri Oke Jelas Jadi Kalau Memangkai Perkataan Yesus Jangan Hanya Comot Satu Perkataan Yesus Comot Perkataan Yesus Yang Orang Yang Menyangkal Tuhan Telah Menembus Mereka Terdapat Dalam Suratnya 1 Petrus 2 Ayat Pertama Itu Perkataan Petrus Semua Jadi Anda Jangan Hanya Mencomot Ayat Anda Tidak Paham Ingat Keuskupan Pertama Ini Sejarah Ini Kenyataan Keuskupan Pertama Kekristianan Pus Pertama Adalah Simon Petrus Bukan Paulus Itu Terima Kasih Oke Waktu Habis Silahkan Dibikin Waktunya 6 Menit Nanti Bagi Dua Bang Zuma Sama Bang Musa Oke Silahkan Bang Zuma Ya Baik Jadi Tidak Ada Bantahan Tentang Paulus Kecuali Hanya Keluar Keluar Saja Pembuktian Paulus Itu Dari Sekte Nasaret Oke Di Dalam Kisah Para Rasul Yang Saya Jelaskan Kemudian Pembuktian Di Dalam Galatia 2 Nomor 8 Petrus Untuk Orang Orang Bersunat Kemudian Galatia 2 Nomor 14 15 Jelas Dikatakan Orang Yang Tidak Bersunat Hidup Secara Kafir Itu Semua Dada Bantahan Lalu Kemudian Anda Mengatakan Buti Mengatakan Tuhan Anda Adalah Bukan Tuhan Kami Loh Yang Mengatakan Tuhan Kami Yesus Siapa Kami Tidak Menuhankan Manusia Buti Anda Jangan Ulang Lagi Perkataan Kotor Kayak Begitu Manalah Mungkin Tuhan Kita Sama Tuhan Anda Pernah Menjadi Mayat Tuhan Kami Tidak Mungkin Karena Dia Bukan Makhluk Lalu Kemudian Ketika Anda Mengatakan Wahyu 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 Nabi Mana Yang Menerima Wahyu Dengan Menggunakan Bahasa Yunani Nabi Siapa Itu Jadi Paulus Menerima Surat Dari Dari Mana Menerima Wahyu Itu Bahkan Kalau Diceritakan Di Dalam Cerita Paulus Sendiri Dia Bercerita Kepadaku Dalam Bahasa Ibrani Nah Yesus Saja Bercerita Kepada Paulus Menurut Pengakuan Paulus Yesus Menyampaikan Firman Menggunakan Bahasa Ibrani Ketulisan Paulus Bahasa Yunani Semua Dan Kemenapa Diperuntukkan Kepada Orang Non Yahudi Itu Yang Perlu Saudara Pahami Kemudian Ketika Anda Berbicara Nabi Nabi Palsu Paulus Di dalam Kisah Pera Rasul 13 Nomor Satu Dikatakan Sebagai Nabi Dan Dikatakan Bahasanya Yesus Berpesan Kepada Murid Murid Waspadal Supaya Jangan Ada Yang Menyesatkan Kamu Sebab Banyak Orang Yang Akan Datang Dengan Memakai Namaku Dan Mengatakan Akulah Mesias Dan Mereka Akan Menyesatkan Banyak Orang Siapa Yang Menyesatkan Banyak Orang Yang 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 Ada Setelah Yesus Terangkat Kerangit Siapa Sementara Kejadian Itu Yesus Katakan Dan Semua Itu Akan Ditanggung Oleh Angkatan Ini Berarti Angkatan Ini Berarti Sesama Dengan Yesus Lalu Kemudian Dikatakan Dalam Kitab Saudara Jadi Apabila Kamu Melihat Pembina Sakeji Berdiri Di Tempat Kudus Menurut Firman Yang Disampaikan Oleh Nabi Daniel Para Pembaca Hendak Memperhatikannya Maka Orang Orang Yang Di Judea Harus Melarikan Diri Ke Pegunungan Ini Kapan Terjadinya Kapan Terjadinya Orang Orang Judea Harus Lari Ke Gunung Kapan Kapan Sudah Terjadi Kapan Itu Pada Saat Paulus Membantai Mereka Maka Paulus Ini Jelas Sekali Dikatakan Sebagai Pembinasa Keji Yang Berdiri Di Tempat Kudus Nah Sekarang Kalau Anda Mengatakan Umat Islam Tempat Kudus Mana Yang Kemudian Yang Diduduki Oleh Umat Islam Tempat Kudus Mana Yang Kemudian Yang Jelas Dan Fakta Yang Terjadi Adalah Paulus Kemudian Ini Yang Dikecam Baca Kisah Prarasul 24 5 Yang Saya Bukannya Mencomot Saya Hanya Memberikan Inti Sari Haja Bahwa Paulus Itu Adalah Orang Parisi Paulus Adalah Orang Orang Yang Mendirikan Kristen Dan Orang Kristen Itu Akan Masuk Dan Meraka Bantai Itu Silahkan Sudara Musa Silahkan Saya Sebenarnya Gelik Berdebat Sama Orang Kristen Hanya Mengatakan Kamu Tidak Tahu Kamu Tidak Tahu Dan Hanya Comot Hayat Namun Ketika Kalian Memaparkan Dari Apa Yang Menjadi Keimanan Kalian Untuk Meyakinkan Kami Bahwasanya Jesus Itu Comot Ayat Tidak Ada Satupun Dari Kalimat Kalimat Yang Kalian Bantah Dari Ayat Per Ayat Melainkan Hanya Sebuah Comot Comot Yang Dimana Kalian Asumsikan Tidak Sesuai Dengan Pengajaran Para Nabi Itu Sendiri Nah Ketika Jesus Mengajarkan Untuk Manusia Menyembah Allah Satu-satunya Yang Benar Datang Paulus Menjadikan Jesus Sesembahan Dan Tuhan Bagi Orang-orang Kristen Dan Semenjak Kapan Pula Allah Memerintahkan Ataupun Mengutus Nabi Dari Bangsa Yunani Untuk Bangsa Israel Sehingga Ada Kitab Suci Yang Bertuliskan Yang Berbahasa Yunani Nah Jikalau lah Kristen Itu Benar Dan Menjadikan Jesus Itu Tokoh Utama Sebagai Penebusan Dosa Namun Disitu Tidaklah Dikata Penebus Bagi Kristen Melainkan Bagi Orang Banyak Bukan Untuk Kristen Lalu Kristen Mengatakan Bahasanya Hanyalah Kristen Yang Dapat Selamat Selamat Dari Mana Sedangkan Jesus Sendiri Tidak Pernah Mengajarkan Agama Yang Namanya Kristen Apalagi Persoalan Persoalan Tentang Apa Yang Tertulis Di Dalam Wahyu Maupun Yang Ada Di Dalam Surat Paulus Dan Masih Ada Saya Gugup Kalau Pakai Temer Terus Pihal Masalah Kekuasaan Kata Si Mose Tadi Dia Ngarang Bebas Ketika Jesus Sendiri Berkata Ketika Seorang Ibu Mendatanginya Untuk Memintakan Bagi Kedua Anaknya Untuk Duduk Di Sebelah Kiri Dan Sebelah Kanannya Saja Jesus Tidak Mampu Memberikannya Jikalau Dia Tuhan Tentu Dia Akan Dengan Lapang Mengatakan Silahkan Duduk Tapi Jesus Berkata Kawanku Memang Akan Kamu Minum Tapi Untuk Duduk Di Sebelah Kiri Dan Sebelah Kananku Aku Tidak Berhak Memberikannya Hanya Allah Saja Yang Dapat Memberikannya Bagi Siapa Yang Iyah Kendakinya Lalu Dimana Letak Kekuasaannya Jadi Kalau Cerita Masalah Comot Comot Kalian Comot Comot Dan Kalian Artikan Sendiri Kalian Simpulkan Sendiri Yang Terlepas Dari Konteks Terlepas Dari Ajaran Para Nabi Oke Mongol Silahkan Oke Waktu Habis Silahkan Dibagi Dua Lagi 6 Menit Silahkan Saya duluan Jadi Benar Pak Musa Ini Kata Pak Siapa Pak Musa Ini Ngaur Pak Anda Pula Belum Punya Ilmu Pak Kami Orang Kristen Percaya Tahu Apa Yang Anda Pakai Itu Cuma Orang Orang Yang Berilmu Lalu Anda Mengatakan Tuhan Anda Bukan Tuhan Kami Tuhan Anda Itu Makhluk Nah Ini Namanya Tepu Cucok Kologi Kami Mempunyai Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru Dan Perjanjian Lama Perjanjian Baru Itu Bercerita Tentang Karya Bapak Kami Elohim Yang Diklaim Tuhan Anda Bahwa Dia Adalah Elohim Kenapa Harus Mengklaim Bahwa Dia Adalah Elohim Karena Dia Sendiri Mengatakan Kitab Kitab Yang Dulu Itu Adalah Cahaya Kitab Kitab Yang Dulu Itu Adalah Kebenaran Lalu Ingin Ada Di Sana Tetapi Ketika Dia Menceritakan Sejarah Yang Dia Konfirmasikan Ya Di Dalam Taha Di Dalam Taha 133 Itu Dia Mengatakan Bahwa Dia Ada Di Dalam Sejarah Lalu Bukti Buktinya Ada Di Sejarah Ternyata Salah Semua Musa Tidak Menerima Kitab Taurat Daud Tidak Menerima Kitab Jabur Ini Yang Harus Anda Pertahankan Pak Ya Bukan Berarti Anda Menyerang Secara Membabi Buta Menjawab Pertanyaan Dengan Menyerang Secara Membabi Buta Lalu Kami Lupa Bahwa Anda Sebetulnya Tidak Bisa Menjawab Sama Sekali Tidak Bisa Menjawab Karena Jelas Al-Quran Telah Mengindikasikan Bahwa Isa Itu Sendiri Ada Di Dalam Kitab Terdahulu Kitabnya Musa Ada Di Jamannya Musa Nah Ini Pertanyaan Yang Jelas Harus Anda Jawab Bagaimana Mungkin Tuhan Tidak Tahu Kalau Itu Adalah Yesus Yesus Tidak Hidup Di Kitabnya Di Jamannya Musa Ya Oleh Sebab Itu Dia Mengatakan Bahwa Mariam Itu Saudaranya Harun Karena Jelas Satu-satunya Yang bernama Harun Di Dalam Alkitab Itu Adalah Saudaranya Musa Satu-satunya Imam Ya Kan Jadi Diluar Keturunan Harun Itu Tidak Bisa Disebut Imam Ini Yang Tidak Dimengerti Anda Harus Jawab Itu Ya Atau Anda Harus Percaya Anda Harus Akui Kepada Saya Bahwa Isa Yang dimaksud Atau Semua Nabi Nabi Yang dimaksud Di Tempat Kami Bukanlah Yang Ada Di Alkitab Karena Kami Menyembah Tuhan Yang Disembah Oleh Nabi Berkehendak Di Dalam Alkitab Ya Di Dalam Yesaya Dia Mengatakan Ya Saya Baca Dulu Ya Kalau Baca Ayat Tolong Ini Dulu Sebentar Aja Ya Ya Dia Berkehendak Untuk Menyelamatkan Umatnya Dengan Menebus Umatnya Dan Ketika Dia Telah Menebus Umatnya Di Dalam Yesaya 46 S9 Ingatlah Hal-hal Yang Dahulu Tolong Diberhentikan Dulu Pak Ingatlah Hal-hal Yang Memberitahukan Dari Mulanya Hal Yang Kemudian Dan Dari Zaman Purbakala Apa Yang Belum Terlaksana Yang Berkata Keputusanku Akan Sampai Dan Segala Kehendaku Akan Kulaksanakan Kehendaknya Apa Kehendaknya Di Dalam Yesaya 55 Dia Mengatakan Dia Telah Mengeluarkan Firmannya Dan Firmannya Itu Akan Melaksanakan Segala Kehendaknya Kehendaknya Apa Kehendaknya Ya Itu Di Dalam Yesaya 41 Dialah Yang Menebus Kami Ya Kan Dialah Yang Menjadi Juru Selamat Kami Dengan Cara Apa Dia Menebus Kami Dengan Cara Menjadi Anak Manusia Dan Bahkan Dia Itu Akan Dibawa Kepembantaian Digiring Kedalam Pembantaian Ya Dan Dia Akan Merupakan Korban Penebus Salah Ini Tuhan Yang Kami Sembah Tuhan Elohim Bapak Yang Berkarya Lewat Penyelamatannya Di Dalam Diri Yesus Kristus Dan Ketika Dia Telah Menyelamatkan Umatnya Keselamatan Hanya Ada Di Dalam Diri Yesus Kristus Oleh Sebab Itu Dia Disebut Tuhan Penguasa Alam Semesta Ini Karena Keselamatan Tidak Ada Di Dalam Diri Siapapun Juga Ini Yang Anda Tidak Ketahui Jadi Jangan Anda Mocomot Tuhan Kami Lalu Anda Mengatakan Yesus Bukan Tuhan Kami Yesus Itu Datang Dan Keluar Dari Bapak Sehingga Iblislah Menjadi Bapakmu Pak Jumah Ketika Kamu Tidak Percaya Akan Hal Ini Silahkan Pak Mohzab Iya Jadi Mau Anda Kuar-kuar Bagaimanapun Bang Suma Dan Bang Musa Ini Kenyataan Saya Bilang Ini Kenyataan Paus Pertama Kekristianan Itu Adalah Simon Petrus Jadi Anda Mau Kuar-kuar Seperti Begini Anda Mengatakan Bahwa Kemerdekan Indonesia Itu Bukan 17 Agustus 45 Padahal Kenyataan Yang terjadi Kemerdekan Indonesia Itu 17 Agustus 45 Yang Saya Ngomong Ini Kenyataan Paus Pertama Kekristianan Kioskupan Pertama Kekristianan Di Roma Adalah Simon Petrus Lalu Anda Kuat-kuat Dengan Paus Ingat Kisah Para Rasul 9 Saya Baca Kisah Para Rasul 9 Dari Ayatnya Yang Ke Ke Ini Ke 11 Tuhan Datang Di Ananias Pergi Untuk Melegalisasikan Paulus Bahwa Dia Memakai Paulus Dalam Ke Ayat Ke 13 Jawab Ananias Tuhan Dari Banyak Orang Yang Terlaku Dengar Tentang Orang Itu Betapa Banyaknya Kejahatan Kejahatan Ananias Tidak Mau Saulus Ini Paulus Ini Pakai Tuhan Tetapi Pada Ayat 15 Tetapi Firman Tuhan Kepadanya Pergilah Sebab Orang Ini Adalah Alat Bagiku Untuk Memberitakan Namaku Tuhan Sudah Mempersiapkan Sesuatu Untuk Paulus Dan Itu Juga Dilegalisasi Oleh Murid-murid Yesus Yang Lain Saya Lebih Percaya Orang Yang Makan Dan Tidur Bersama Sama Dengan Yesus Daripada Anda Yang Mencoba Mencari Kesalahan Alkitab Tentu Saja Apa Yang Anda Katakan Itu Sala Jelas Bahwa Simon Petrus Mengatakan Paulus Itu Saudara Kita Yang Juga Diberikan Hikmat Yang Sama Lalu Anda Bawa Yunani Bahasa Yunani Anda Lihat Pada Hari Pentecostal Pertama Rukudus Turun Semua Murid-murid Itu Bisa Berbagai Macam Bahasa Saat Itu Yunani Adalah Bahasa Internasional Mereka Yesus Mengatakan Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Bagaimana Mungkin Mereka Memberitakan Injil Ke negara-negara Lain Kalau Mereka Hanya Memakai Bahasa Ibrani Pasti Tidak Akan Paham Nah Kebetulan Murid-murid Yesus Ini Tidak Buta Huruf Mereka Pintar-pintar Makanya Mereka Memakai Bahasa Yunani Agar Apa Orang-orang Di luar Israel Bisa Mengerti Dan Menerima Injil Karena Yesus Mengatakan Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Dan Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Jadi Mereka Pintar Jadi Yunani Bahasa Internasional Kalau Tidak Ditulis Bahasa Yunani Kita Sampai Sekarang Mungkin Gak Jadi Kristen Oke Waktu Habis Silahkan Bang Usaha Allahuakbar Katanya Tidak Buta Huruf Tapi Wahyu Tuhannya Bahasa Ibrani Dirubah Menjadi Bahasa Yunani Oke Saudara Bermimpi Dengan Mengatakan Paus Pertama Adalah Simon Petrus Mimpi Anda Itu Ya Mimpi Di Siang Bolong Mimpi Dalam Keadaan Tidak Tidur Anda Bagaimana Mungkin Kemudian Seorang Yahudi Bisa Menjadi Pemuka Orang Non Yahudi Yang Tidak Bersunat Yang Makan Babi Ibadah Hari Minggu Nyembah Manusia Hanya Karena Namanya Sama Gitu Karena Namanya Petrus Wow Ini Adalah Murid Yesus Dia Adalah Paus Pertama Memilukan Segali Lalu Kemudian Anda Mengatakan Tuhan Datang Ke Ananias Ananias Ini Sopo Lagi Nabi Rasul Bukankah Tuhan Anda Itu Nanti Datang Yang Kedua Kalinya Nanti Di Akhir Zaman Dan Yang Datang Setelah Dia Adalah Roh Penghibur Yang Datang Kepada Ananias Siapa Yang Datang Kepada Ananias Siapa Yesus Berarti Itu Kedatangan Yang Keberapa Yesus Nanti Datang Di Akhir Zaman Detik Mau Kiamat Baru Dia Datang Kemudian Untuk Menghancurkan Salib Bukan Datang Setelah Dia Terangkat Eh Datang Lagi Kepada Paulus Padahal Yesus Mengatakan Jikalau Aku Tidak Pergi Maka Penghibur Itu Tidak Akan Datang Eh Ternyata Yang Datang Yesus Lagi Ini Cerita Hoax Jangan Ibu Uti Mengatakan Bahwasanya Kitabnya Apa yang disembah Oleh Musa Adalah yang disembah Oleh Kristen Sejak Kapan Nabi Musa Menyembah Mantan Mayat Sejak Kapan Orang Yahudi Menyembah Mantan Mayat Tidak Pernah Yesus Kristen Itu Satu Ajaran Yang merupakan Doktrin Dan Dogma Yesus Itu Pernah Menjadi Mayat Begitu Bangkit Menurut Menurut Paulus Menjadi Tuhan Dia Roma 14 Nomor 9 Setelah Menjadi Mayat Maka Dia Menjadi Tuhan Oleh Allah Begitu Juga Dalam Kisah Rasul 2 Nomor 36 Menjadi Mayat Dulu Lalu Menjadi Tuhan Itu Ajaran Siapa Ajaran Bapak Bapak Siapa Bapak Paulus Pendiri Agama Kristen Sekali Lagi Anda Bisa Membante Saya Yesus Mengatakan Celakal Engkau Wahai Orang Parisi Dalam Kurung Paulus Engkau Menjelajahi Daratan Dalam Kurung Paulus Menyeberangi Lautan Dalam Kurung Paulus Setelah Engkau Mentobatkan Orang Di Luar Yahudi Untuk Menjadi Agama Pengikut Agamamu Apa Agamamu Nasrani Nasaret Kristen Mereka Menjadi Orang Neraka Dan Dua Kali Lebih Jahat Daripada Kamu Apa Bukti Mereka Dua Kali Lebih Jahat Daripada Nabi Mana Yang Pernah Mengajarkan Menyelamatkan Menebus Manusia Dengan Cara Menjadi Mayat Lalu Bangkit Nabi Siapa Yang Mengajarkan Itu Kalau Bukan Nabi Palsu Hayo Nabi Mana Yang Mengajarkan Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Untuk Menebus Manusia Maka Dia Menjadi Manusia Lalu Menjadi Mayat Lalu Bangkit Dari Mayat Ini Nabi Mana Yang Mengajarkan Seperti Itu Maka Orang Parisi Engkau Menjelajahi Daratan Menyebrangi Lautan Mentobatkan Orang Untuk Masuk Ke Agamamu Yaitu Agama Kristen Lalu Membuat Mereka Menjadi Orang Neraka Kenapa Dia Menjadi Orang Neraka Pembuktiannya Anda Boleh Baca Di Dalam Sorry Kepanjangan Silahkan Silahkan Akhi Ali Tampak Sebenarnya Oke Jadi Saya Menanggapi Dulu Perkataan Bu Uhti Tadi Bahwasannya Mariam Sudara Harun Bukankah Jisus Juga Dikata Di sana Bahwasannya Jisus Anak Daud Anak Abraham Padahal Jisus Ada Jauh Setelah Abraham Tidak Ada Jauh Setelah Daud Itu Tidak Ada Lalu Bu Uhti Membuat Narasi Tentang Bagaimana Isa Itu Harun Sudara Mariam Jadi Ketika Membawa Narasi Membawa Premis Baca Dulu Isi Kitabnya Bu Uhti Agar Anda Tidak Gagal Dalam Bernarasi Agar Anda Tidak Meludahi Muka Anda Sendiri Ketika Anda Membuat Fitnahan Fitnahan Melalui Kitab Suci Itu Saran Saya Dan Untuk Saudara Mozart Ketika Anda Mengatakan Ini Itu Ini Itu Anda Keluar Dari Konteks Yang Dimana Nabi-Nabi Itu Tidak Pernah Mengajarkan Seperti Apa Yang Paulus Ajarkan Dan Jesus Sendiri Yang Menjadi Otoritas Di Dalam Bible Itu Sendiri Tidak Pernah Mengajarkan Seperti Apa Yang Paulus Ajarkan Bukankah Apa Yang Diajarkan Oleh Paulus Menjadikan Jesus Tuhan Maka Di Dalam Matthew 7 21 Hingga 23 Itu Jelas Barang Siapa Yang Bernubuat Demi Namanya Tidak Dikenalinya Bahkan Jesus Tidak Pernah Mengenalinya Dan Paulus Sendiri Dalam Seumur Hidupnya Tidak Pernah Sekalipun Jumpa Dengan Jesus Salam Melainkan Dia hanya Berhayal-hayal Yang ketika Mengadakan Perjalanan Ke Damsik Dia Mengatakan Dirinya Rebah Ada yang Mengatakan Yang lain Kawan-kawannya Mendengar Ada yang Mengatakan Tidak Mendengar Lalu Dia buta Tersungkur Ya Pingsan Koma Lalu mengatakan Siapakah Engkau Tuhan Jikalau Tahu Dia Tuhan Mengapa Mesti bertanya Siapakah Engkau Tuhan Logis Oke Waktu habis Silahkan Host kita Sampai jam berapa Ini Kita mau ibadah Juga Kesepakatannya Sampai jam berapa Juga Dibahas Juga Materi Kita Satu putaran Lagi Baru Closing Satu putaran Habis itu Closing Bang Oke Baik Baik Satu putaran Closing Baik Silahkan Buti Bang Osat Ya Jadi saya ya Jadi jelas ya Anda minta satu putaran Karena jelas satu Satu hal yang harus Anda terima Dari kenyataan ini Bahwa Anda tidak bisa mengatakan Bahwa Nabi Isa itu Dia adalah Yesus Kristus Karena jelas Nabi Isa itu Digambarkan Secara Apa Secara Literasi Di dalam Al-Quran Yang Diklaim Sebagai Wahyu Allah Dia itu Saudaranya Harun Lalu Pak Musa Mengaku Pintar Tetapi Kenapa Karena ini Karena dia mengatakan Bahwa Yesus sendiri Dikatakan Anak Daud Memang Yesus anak Daud Anak dengan saudara Itu beda Pak Silsilah Dengan saudara Itu beda Tetapi Jelas Dikatakan Mariam Itu saudaranya Harun Bukan Anaknya Harun Kalau Anaknya Harun Boleh Anda Berkata Seperti ini Dia Silsilahnya Harun Tetapi Kalau Saudaranya Harun Jelas Itu Menyamping Pak Memang Betul Saudara Pertanyaan Saya Harun Mana Yang dimaksud Kalau ini Bukanlah Musa Dan Pertanyaan Saya Musa Mana Yang dimaksud Ini Kalau ini Bukan Saudaranya Isa Isa Mana Yang dimaksud Ini Kalau Maksudnya Bukanlah Yesus Jadi Terdapat Kesalah Pahaman Kesalahan Kronologias Sejarah Historikalnya Salah Kronologisnya Salah Jadi Dengan Demikian Pertanyaan Besar Untuk Kalian Silahkan Kalian Berpikir Jelas Apakah Ini Betul-betul Wahyu Tuhan Ketika Sejarah Pun Tidak Betul Ketika Kronologisnya Pun Tidak Nyambung Ketika Dia Mengklaim Bahwa Dia Itu Adalah Tuhan Kami Yang Yod Hefave Yang Yang Penebus Dan Juru Selamat Yang Menebus Umatnya Dengan Mengutus Firmannya Di dalam Yesaya 55 Dan Telah Menjadi Yesus Dan Ketika Yesus Telah Datang Ke dunia Mati Di Kayu Salib Keselamatan Dikatakan Oleh Rasul Petrus Bahwa Di dalam Rasul Petrus 4 12 Bahwa Tidak Ada Keselamatan Di dalam Siapapun Juga Dan Ini Dikonfirmasikan Oleh Yesus Yohanes 14 Ayat 6 Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Dan Tak Seorang Pun Sampai Kepada Bapak Jika Tidak Melalui Aku Kenapa Karena Yesus Mengatakan Bapak Di dalam Aku Aku Di dalam Bapak Apa Yang Kukatakan Kepadamu Tidak Kukatakan Dari Diriku Sendiri Melainkan Bapak Yang Diam Di Dalam Aku Lalu Pak Jumah Menyalahkan Paulus Yang Mengatakan Paulus Menjadi Mengaku Sebagai Nabi Dia Comot Ayat Disitu Ayatnya Bukan Paulus Mengaku Nabi Tetapi Sebagai Pendidik Jelas Disitu Dia Adalah Pendidik Tidak Pernah Paulus Mengaku Nabi Lalu Dia Comot Ayat Lagi Yang Mengatakan Iblislah Sebagai Bapamu Dan Disitu Juga Yohanes 8 Jelas Mengatakan Yang Menjadi Iblis Atau Bapamu Itu Adalah Kamu Yang Tidak Percaya Bahwa Yesus Itu Adalah Firman Tuhan Ya Dari Sini Aja Jelas Anda Harus Anda Juga Tadi Dikatakan Bahwa Paulus Tidak Pernah Berjumpa Telah Dikasih Ayatnya Bukti Otentiknya Ada Di dalam Kisah Para Rasul 9 Anda Boleh Baca Paulus Berjumpa Dan Anda Boleh Bandingkan Dengan Rasul Anda Sendiri Mana Pengutusannya Yang Sama Persis Dengan Rasul Paulus Mana Pengutusannya Yang Mempunyai Tanda Keilahian Yang Sama Seperti Paulus Mana Pengutusan Nabi Muhammad Yang Ahlak Dan Moralnya Sama Seperti Rasul Paulus Ketika Sebelum Dia Diutus Dia Adalah Orang Berdosa Tetapi Ketika Dia Diutus Dia Menjadi Hamba Kristus Bahkan Mati Demi Kristus Bukan Membunuh Setelah Dia Diutus Tetapi Dia Bertobat Dan Mati Demi Kristus Hasil Dari Pengutusan Yang Dia Klaim Itu Berubah Sama Seperti Paulus Yang Belum Bertobat Jadi Anda Harus Buktikan Dulu Lalu Anda Jadi Mengatakan Juga Bahwa Paulus Tidak Pernah Jumpa Lalu Silahkan Sikat Bu Tisikat Saya Lanjut Aja Jadi Cuma Tidak Baca Kitab Comot Ayat Kisah Para Rasul Tadi Saya Ambil Baca Ayatnya Yang Kis Sepuluh Di Damsik Firman Tuhan Datang Kepada Ananias Itu Melalui Suatu Penglihatan Jadi Tuhan Kami Maha Kuasa Bisa Memberikan Penglihatan Bukan Seperti Yang Suma Asumsikan Bahwa Turun Kedua Kali Kiamat Ini Dalam Penglihatan Kepada Ananias Murid Tuhan Yesus Di Damsik Lalu Kepada Bang Musa Anda Yang Tidak Baca Kitab Nabi Nabi Mengajarkan Seperti Paulus Nih Saya Kasih Dalam Imamat 5 Ayat 15 Musa Mengajarkan Penebusan Harus Oleh Korban Korban Penebus Salah Itu Dalam Imamat Nah Tetapi Korban Itu Dilakukan Terus Menerus Tuhan Menyempurnakan Itu Dalam Sakarya 9 Ayat 11 Penebusan Satu Kali Untuk Selamanya Akan Dilakukan Oleh Darah Tuhan Itu Sendiri Dalam Perjanjian Lama Sakarya 9 Ayat 11 Waktu Itu Sangat Jelas Dan Yesus Mengatakan Dengan Sangat Jelas Di Lukas 22 Ayat 20 Yesus Mengangkat Cawan Berkata Inilah Darah Perjanjianku Darah Yang Dicurahkan Untuk Pengampunan Dosamu Jadi Tidak Ada Yang Berkentangan Dengan Paulus Ajarkan Itu Sudah Sangat Jelas Dan Tadi Anda Tidak Bisa Mengutip Perkataan Yesus Yang Lain Kenapa Anda Tidak Berani Membahas Perkataan Yesus Tadi Di Matius Yang Saya Katakan Matius 22 Ayat 30 Matius 25 Ayat 25 Yesus Mengatakan Jika Ada Orang Yang Mengajakkan Di Surga Ada Kawin Mengawin Orang Itu Sesat Itu Juga Perkataan Yesus Yang Kenapa Karen Tidak Mempercayai Perkataan Yesus Yang Itu Jadi Sudah Sangat Jelas Apa Yang Paulus Ajarkan Tidak Berkentangan Dengan Orang Mengira Tuhan Orang Itu Terkena Kutuk Padahal Dosa Kita Yang Ditanggung Oleh Tuhan Itu Sendiri Jadi Tidak Ada Pertentangan Yang Dikatakan Oleh Nabi Nabi Terdahulu Maupun Yesus Dengan Apa Yang Paulus Ajarkan Itu Dalil Dalil Yang Saya Berikan Terima Oke Waktu Habis Jadi Langsung Closing Statement Ya Bang Zuma Ya Kami Langsung Closing Dulu Habis Itu Closing Oke Siap Berarti Habis Ini Langsung Closing Bukti Sama Bang Mozart Ya Oke Silahkan Bang Zuma Jadi Perbedaannya Gini Akhlak Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Penyembah Penyembah Berhala Banyak Tuhan Itu Kemudian Mengajarkan Menyembah Hanya Satu Tuhan Akhlak Paulus Orang Orang Yang Sudah Menyembah Satu Tuhan Diajarkan Menyembah Tiga Tuhan Itu Ahlak Ya Itu Ajaran Yang Diajarkan Kemudian Dua Oknum Ini Lalu Kemudian Ahlak Rasulullah Korban Itu Menggunakan Hewan Ahlak Paulus Korban Menggunakan Manusia Yaitu Yesus Jadi Kalau Anda Mengatakan Pertentangan Ajaran Para Nabi Musa Mengorbankan Hewan Paulus Mengorbankan Siapa Manusia Namanya Siapa Yesus Dan Itu Diseterakan Dengan Hewan Dikatakan Sebagai Anak Domba Nah Kemudian Yang Ingin Saya Katakan Kepada Halian Berdua Kalau Dikatakan Paulus Itu Bukan Nabi Nabi Lalu Anda Tulisan Berarti Itu orang bangkit semua Habis itu dihakimi Setelah dihakimi baru ke neraka kalian Kami ke surga Jangan anda katakan di hari kebangkitan ada kawin mawin Baru bangkit dari kubur Tiba-tiba mau kawin Kala-kala ayam kalian itu Ayam bangun tidur cari pasangan Kalian bangkit dari kubur langsung mau kawin mawin Tidak Yang anda harus pahami Justru di surga Yesus itu adalah mempelai pria Paham? Dan ada mempelai wanitanya entah siapa Cari aja sendiri Jadi saudara kalau berbicara mengenai kebenaran Camkan baik-baik Agama Kristen itu adalah agama yang dikecam oleh Yesus sebagai ahli neraka Saya sudah bacakan tadi Matius 23 nomor 15 dan tidak ada bantahan Silahkan Akhi Ali Jadi orang bangkit langsung minta kawin Itu tidak mungkin ya Karena hanya orang konslet saja yang meyakini hal itu ada Oke Untuk Bu Uti sebenarnya saya dari tadi itu mau ketawa oleh karena Tidak sikitpun menyentuh esensi yang dimana Substansi yang menjadi perdebatan Jadi semuanya ngarang cerita Asal nyerotos Bokono begini Asal berkata Kamu tidak tahu Kamu tidak ini Kamu tidak itu Percuma Itu tidak ngepek dan tidak ngaruh bagi kami Nah ketika menjadikan Paulus itu adalah seorang rasul yang mengajar katanya Bukankah pengajar-pengajar palsu itu akan menyesatkan umat manusia Sehingga ia akan masuk ke dalam neraka Itu jelas Bukankah para nabi itu mengajarkan menyembah satu Tuhan Tidak lebih Tidak ada dua Tidak ada tiga Hanya Paulus lah yang menjadikan bahwasannya Tuhan itu lebih dari satu Dan Tuhan pun nampak oleh mata manusia Itu ajaran siapa Kalau bukan ajaran Paulus Sementara Jesus sendiri yang menjadi otoritas di dalam Bible itu sendiri Yang dimana dia berkata Sesungguhnya Jangankan rupanya Suaranya pun tidak dapat kamu dengar Namun datang Paulus Menjadikan Tuhan itu nampak oleh matanya Dan menjelma menjadi manusia Yakni Jesus sali salam yang kalian anggap Tuhan Padahal Kalau cerita masalah Oh harus begono harus begini Lupa Masa iya Tuhan lupa Bukankah di dalam Bible Peristiwa-peristiwa Yang ada di dalam Bible Tentang khususnya penyaliban Yang paling fundamental di dalam kekistenan itu pun Tidak jelas Hari apa Dan kapan waktunya Hari apa Jam berapa disalibkan Tidak ada yang tahu hingga detik ini Jadi jangan berkata Oh tidak tahu Lupa-lupa Ternyata di dalam Bible itu sendiri Orang Kristen tidak pernah mengetahui Sesungguhnya hari apa Tepatnya Jesus itu disalibkan Sehingga sesuai dengan nubuatan Tanda Nabi Yunus itu Ya Kalaupun dipaksakan Bahwasannya Jesus itulah mati Pada hari Jumat Hingga minggu pagi Belumlah Sesuai dengan nubuatan Yang dimana Jesus sendiri berkata Seorang anak manusia akan tinggal di perut bumi selama tiga hari tiga malam Tidak akan diberi tanda selain daripada tanda Nabi Yunus Yang dimana Nabi Yunus di dalam perut ikan itu selama tiga hari tiga malam penuh Bu Ubti Jadi tolong ketika membuat narasi Baca dulu isi kitabnya Lalu membuat narasi Jangan sampai berkata Oh kalian tidak tahu Oh kalian ini mengkutak-kati isi kitab orang Bukan Oke waktu habis Bang Oke silahkan Oke closing statement ya Bu Ubti sama Bang Musat silahkan Ya gak bisa Yang kalau begini Kalau closing statement itu Pak Closing bukan kasih narasi baru yang tidak bisa dijawab lagi Maaf Pak Tadi sudah Tadi sudah sepakat ya Tadi sudah sepakat Bahwasannya Menjawab bantahan yang ini Langsung ditutup Kalau memberi narasi baru Itu namanya Apa namanya manipulasi Oke bantahannya langsung di closing aja Bantahannya langsung di closing aja Ya bantahannya langsung di closing Yang duluan Kami belakangan ya Tentulah kami belakangan Sampai kapan Sampai kapan Timer-timer tolong 6 menit Timer tolong 6 menit Untuk closing statement Ya sebentar Saya kasih Kalian tidak akan pernah berani Untuk closing belakangan Karena apa Oke waktu jalan Masih menceritakan Ya betul ya Diam Pak Musa Ya betul Pak Musa tidak tahu Apa-apa Lalu dia kemana-mana Bicara tentang Jamnya Yesus lah mati Ya Lalu bicara tentang Kematiannya Menurut apa itu Menurut Tiga hari Ngawur Kemana-mana Anda kemana-mana Pak Yang Anda harus jawab Tadi Kenapa saya berkonsentrasi Karena saya ingin tahu Apa jawaban kalian Untuk kesalahan Kronologis ini Karena untuk bicara tentang Paulus Alkitab telah mengindikasikan Nabi-nabi palsu itu Adalah dia yang menentang Penguasa Yang telah Menebus mereka itu Siapa yang telah Menebus mereka Ya itu Yesus Kristus Ya Yesus Kristus lah yang disebut Penguasa Penguasa itu Artinya Tuhan Yesus itu telah diangkat Kalian sendiri mengatakan Dialah Tuhan Yang telah Menebus kalian itu Itu tipikali Yang paling jelas Lalu Yesus sendiri Telah mengatakan Nabi-nabi palsu itu Dari buahnya Buah apa Yang diambil dari Pertobatannya Ketika dibilang Diutus Tuhan Rasul Paulus Ketika dia diutus Dia orang yang jahat Ya Dia berbuat bakti Kepada Tuhannya Dengan Berbuat jahat Karena dia pikir Masuk sorga Ya tetapi Ketika dia diutus Dia bertobat Dan ini kan tadi Saya sudah bilang Berbanding terbalik Dengan apa yang dilakukan Oleh Nabi Anda Ketika dia diutus Dia tidak Dia membunuh Ya Dia berperang Dia angkat perang Sedangkan ini Ya Mengangkat perang Membunuh itu Telah ditinggalkan Oleh Rasul Paulus Ketika dia bertemu Dengan Yesus Lalu Anda Katakan tadi Ya ahlak itu Adalah menyembah Satu Tuhan Itu bukan ahlak bro Itu pengajaran Ahlak itu Artinya tabiat Moral itu Artinya sifat Sifat ilahi Ya Apakah dia berahlak Ketika Anda Mengatakan ya Bahwa Rasul Paulus Rasul palsu Lalu ketika dia terima Yesus Diutus oleh Yesus Dia bahkan Tidak menikah Dia mampu Menguasai Napsunya itu Ya tetapi Berbanding terbalik Dengan Nabi Anda Gitu loh Nabi Anda Ketika dia Belum diutus Dia itu Ya kan Dia itu setia Dengan satu istri Tetapi setelah Dia diutus Apa yang jadi Anda ngomong sendiri Ya kan Lalu Rasul Paulus Itu dia hidup Dia makan Tidak hasil Dari pelayanan Ya dia bahkan Bekerja sebagai Penyamat tenda Nabi Anda Dia menerima 5% Dari rampasan Perang Jadi Yesus Banyak sekali ya Perbedaan bagai Bumi dengan Langit Yesus itu Ya telah Mengkonfirmasikan Dari buahnya Buah apa yang dilakukan Dari buahnya itu Setelah dia bertobat Ternyata Beda banget Dengan Rasul Paulus Dengan Nabi Anda Itu dia Ya masih banyak Cuma waktunya Gak cukup Silahkan Pak Siapa Pak Silahkan Ya Jadi Bang Suman Memang Karena berusaha Mau Ini Mau menangkis Menangkis Tapi jadi Artinya Ini sendiri Hansur sendiri Jelas ayatnya Di pada hari kebangkitan Tidak ada kawin-mengawin Seperti malaikat Di surga Memang di surga itu Dari zaman penciptaan Sampai kapanpun Tidak ada kawin-mengawin Kok Anda Maksa Padang-padang Mas apa Seperti malaikat Di surga Memang tidak ada kawin-mengawin Dari dulu Sekarang Dan selama-lamanya Lalu Anda mengatakan Kan sudah saya katakan Imamat itu Korban untuk sementara Anda baca Ketika kejatuhan Adam dan Hawa Kedalam dosa Dalam kejadian 3 ayat 15 Dicatat dan dibaca Kemenangan Dosa untuk selama-lamanya Harus dari keturunan Hawa Bukan keturunan domba Dan Tuhan Mengulanginya Lagi itu Di Sakarya 9 Ayat 11 Keturunan Hawa itu Nanti Memakai darahnya Tuhan Oleh karena Darah perjanjianku Itu Tuhan sudah katakan Dan Yesus juga sudah katakan Di kitab lukas Yang saya berikan tadi Darah perjanjian Yang Tuhan maksud Di Sakarya itu Adalah darahnya Dalam tubuhnya Yesus itu Sudah sangat jelas Sejak kejatuhan Kejadian 3 ayat 15 Kemenangan akan dosa Dari keturunan Hawa Dan Tuhan harus mengutus Lalu Anda bilang Pak Mualaf Jangan potong-potong ayat Ayatnya masih berlanjut Tetapi anak tunggal Allah Yang berada di pangkuan Bapak Yang menyatakannya Jadi memang kita Tidak bisa melihat Keilahnya Tuhan Tetapi anak yang Menyatakannya Bagaimana artinya 1 Samuel 3 ayat 21 Tuhan menampakkan diri Melalui perantaraan firmannya Jadi dari dulu Tuhan berbicara dengan Musa dan para nabi itu Berbicara secara langsung Dengan perantaraan firmannya Yohanes 1 ayat 14 Firman itu telah menjadi manusia Lalu Anda bilang Sejak jam berapa Yesus disalif hari apa Anda yang tidak paham Tidak ada ilmu Penanggalan jam Tanggal Ibrani itu 12 jam Bukan 24 jam Georgian Alkitab ditulis dengan Penanggalan Yunani Ibrani Bukan penanggalan Georgian Jadi jika dihitung Dengan 12 jam Tepat hari ini Memang betul-betul Yesus bangkit dari kematian Dan hari ini pun Pasca Yahudi seluruh dunia Itu sudah sangat jelas Jadi Anda tidak ada ilmu Anda comot ayat Dengan ilmu Anda yang kurang Pantas Anda mau alaf Karena memang Kepitaran Anda tidak lebih dari Anak sekolah Minggu yang jinjang SD Masa tidak tahu Alkitab ditulis dengan Penanggalan Ibrani Lalu mau mencocokkan Dengan Georgian Dipasakan 3 hari itu Mesti 24 jam Kan tidak masuk Latiabnya masuk Pak Musa Sudah sangat jelas Pak Sumai ya Kejadian 3 ayat 15 Pengampunan dosa Yang merembukkan kepala Iblis Adalah keturunan Hawa Tuhan mengutus firmanya Mengambil rupa dalam keturunan Hawa Agar apa Digenapi Sakarya 9 ayat 17 Oleh karena darah Tuhan itu sendiri Melalui keturunan Hawa Akan mengampuni dosa manusia Satu kali Untuk selama-lamanya Oke waktu habis Makasih buat Bu Uti dan Bang Musa Silahkan closing statement Dari Bang Zuma sama Bang Musa Silahkan Bang Oke baik Berapa menit ini? 6 menit Oke 3 menit berarti ya Silahkan Jadi gini saudara-saudara Musa Anda sudah mengajarkan Kitab Asumsi Bab 3 Nomor 1 Ayat 1 Apa itu Tuhan Diciptakan dari keturunan manusia Ini ajaran dari mana Ini ajaran kayak begini Tuhan Menjadi Keturunan manusia Alamak Itu kitab Asumsi Bab 3 Ayat 1 itu Kemudian Terkait dengan tema kita Yang kita bahas Al-Quran menerangkan Bismillahirrahmanirrahim Orang-orang kafir Bagi mereka Bagi mereka Neraka jahannam Mereka tidak dibinasakan Hingga mereka mati Dan tidak diringankan dari mereka Asapnya sedikitpun Demikianlah kami membalas Setiap orang-orang yang Sangat-sangat kafir Siapa orang kafir ini Menurut Al-Quran Mereka yang tidak menyembah Kepada Tuhannya Yesus Itu di dalam Al-Quran Diterangkan seperti itu Dan siapa orang-orang kafir ini Mereka yang membatalkan Hukumnya Tuhan Jangan ada ilah lain Di hadapanku Tapi kemudian Membentu ilah Dari seorang manusia Kemudian Menurut Yesus Orang neraka itu Adalah orang Kristen Banta saya Cari waktu Untuk banta saya Karena Anda Tidak banta-banta dari tadi Di dalam Matius 23 Nomor 15 Celakalah engkau Wahai orang Parisi Engkau mentobatkan Orang masuk ke dalam Agamamu Agamamu Wahai orang Parisi Adalah agama Kristen Tertulis dalam Kisah 124 Nomor 5 Jadi orang Parisi Celaka Itu adalah Pendiri agama Kristen Di dalam Kisah 124 Nomor 5 Dan orang Parisi Ini adalah Paulus Kisah 123 Nomor 6 Ingkut Sempurna Saya tidak comot Ayat Karena saya tidak Mungkin membacakan Kalian kitab kejadian Sampai kitab wahyu Sampai selesai Cukup dagingnya Yang saya tanyakan Kepada kalian Ingat Ingat klunya Ingat klunya Orang Parisi Mendirikan agama Agama apa yang didirikan Oleh orang Parisi Tanya Budi Jawabannya Ada di Wati Wati mengatakan Dalam kisah Kisah 124 Nomor 5 Bahwa Paulus Orang Parisi Mendirikan agama Kristen Catat itu Bingkai di kamar Besar-besar Supaya anda sadar Kalian adalah Penghuni neraka Menurut Yesus Bukan menurut Bang Suma Ingat Poin kedua Di dalam Mati 7 Nomor 21 22 23 Orang-orang Kristen Akan diusir Kenapa? Karena mereka Menyembah manusia Anak Maria Tidak karena Kehendak Bapak Anda tunjukkan kepada saya Dari kitabnya Orang Yahudi Kejadian sampai Kitab Anda Kristen Wahyu Tunjukkan bahwa Bapak berkehendak Agar manusia Menyembah utusannya Berlama Yesus itu Tunjukkan kepada saya Benyahlah daripada aku Engkau semua adalah Pembuat kejahatan Dan orang jahat Dimana dilemparkan Bukan dilemparkan Ke panti pijat Bukan Tapi dilemparkan Ke dalam neraka Tertulis di dalam Matius 13 Nomor 50 Orang-orang jahat Pembuat kejahatan Akan dilemparkan Ke dalam api neraka Yang menyala-nyala Terima kasih Yang mau membantah saya Silahkan cari waktu Kita akan semakin Mengurucutkan Kristen adalah Agama yang sudah Distempel di jidatnya Sebagai penghuni-penghuni Neraka Menurut Yesus Berdasarkan kitabnya Kristen itu sendiri Demikian Silahkan Silahkan Bang Musa Oke Saya Tadi Bu Uti Selalu mengulang-ulang Tentang bagaimana Nabi kami Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Belum menjadi Nabi Tidak membunuh Setelah menjadi Nabi membunuh Bukankah Paulus sendiri Juga adalah Seorang rampok Setelah dia Mengaku sebagai Apostolos Mengaku sebagai Seorang Rasul Setelah jumpa Dengan Jisus Dia merampok Orang lain Dari orang asing Lalu diberikannya Kepada orang Yang ada di Tunggu dulu Yang ada di Korintus Cumaat yang ada Di Korintus Jadi bagaimana Ketika Anda Bercerita tentang Akhlak Nabi orang lain Namun Anda sendiri Tidak membaca Terlebih dahulu Siapa Sesungguhnya Sejarah Orang yang Anda Jadikan Apostolos Anda jadikan Rasul itu Jikalau Cerita akhlak Sesungguhnya Paulus adalah Seorang pendusta Setelah jumpa Dengan Jisus Konon katanya Padahal dia Tidak pernah jumpa Dan mengatakan Bahwasannya Paulus sendiri Mengaku Dia adalah Seorang pendusta Oleh karena Dustaku Kemuliaan Tuhan Menjadi melimpah Mengapa aku Mesti dihakimi Sebagai orang berdosa Dan seandainya Pemberitaan Kristus Diberitakan Dengan bermaksud Palsu Ataupun tidak Aku tetap Bersuka cita Sesungguhnya Orang-orang Yang pendusta Menurut Menurut Jisus Maka dia akan Dicampakkan Kedalam neraka Itu jelas Jadi kalian Pengikut Para apostolos Palsu Para pengikut Nabi palsu Pengikut Rasul palsu Yang mengajarkan Dimana dia Mengajarkan Untuk menyembah Manusia Anak Maria Oke itu saja Oh masih ada Lanjutkan Sayang lagi Nyerocos terus Untuk Bu Uti Kita Balik-balik dulu Jadi apa yang dikesahkan Bu Uti tadi Semuanya ngarang cerita Esegesis yang tidak ada nyata Dia ambil kitabnya Orang Yahudi Lalu dia Comot-comot Dia artikan sendiri Tidak sesuai dengan Apa yang menjadi Pemaknaan Orang-orang Yahudi sendiri Yang notabene Mereka lah yang Punya kitab Dan orang Kristen Mencaplok dari Kitabnya orang Yahudi Untuk mendukung Ketuhanan Jisus Al-Islam Oke Terima kasih banyak Teman-teman yang sudah hadir Terima kasih Bang Zuma Bang Musa Ibu Uti Kita cukupkan Diskusi Kali ini Insya Allah nanti Ketemu di Lain kesempatan Kita tutup dengan Dua kafaratul majlis Subhanakallahumma Bihandi Asyadu'an laillahi La'an ta'astaghfiru'u Ka'atubilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Lain Wabarakatuh Terima kasih.